Bismillahirrahmanirrahim Sahibis sahih Faqadintaqadu alaihi ba'du ahaditha marwiya Ba'du ahaditha marwiyatin Au marwiyatan bilwijadah Walwijadah kama taqaddamah hukmuha Mungkatiah Liannaha laisat minarriwayah Kemudian kata beliau Kata Syamad Syakir rahimahullahu ta'ala Kemudian as-syuti dalam alfiahnya Mengisyaratkan akan adanya kritikan Dari sebagian ulama kepada imam muslim Dimana mereka mengkertisi Beberapa hadis di dalam sahih muslim Yang katanya diriwayatkan Secara wijadah Padahal wijadah itu muqati Sebagaimana yang telah disebutkan Kemudian kata beliau Sementara as-syuti sendiri Dalam tadrib Beliau menyebutkan Beliau menyebutkan masalah ini juga Beliau juga mengkritisi Kata beliau Kata as-syuti Saya melihat dalam sahih muslim Ada tiga hadis Yang diriwayatkan melalui jalur wijadah Tiga hadis itu adalah Hadis Yang pertama adalah hadisnya Beliau berkata Rasulullah s.a.w. menikahi saya Pada usia enam tahun Jadi pada ketika saya berusia enam tahun Hadis yang kedua Hadis yang kedua Juga dari Aisyah r.a Beliau berkata Rasulullah s.a.w. berkata kepada aku Saya mengetahui betul Kapan kamu ridho Kapan kamu ridho kepada aku Hadis yang ketiga Juga dari hadis Aisyah Ini Rasulullah s.a.w. mencari Apa namanya Ingin tinggal di rumah Aisyah r.a Di hari-hari ketika beliau sakit Menjelang wafatnya Beliau bertanya Dimana saya hari ini Dimana saya besok Di giliran rumahnya siapa Beliau menginginkan Agar meninggal di rumah Sakitnya di rumahnya Aisyah r.a Ini tiga hadis Yang dikatakan Diriwetkan melalui jalur wijadah Kenapa? Kata Syuti Ketiga hadis ini Semuanya dengan sanat Sebagai berikut Ini kata Imam Muslim Abu Bakar bin Abi Shaiba Ini guru dari Imam Muslim Namanya Abdullah bin Usman Abdullah bin Usman Haddasana Abu Bakar bin Abi Shaiba Kata Abu Bakar bin Abi Shaiba Saya mendapati ini Dalam hadisku Dalam bukuku Saya mendapati ini Dalam bukuku Dari Hisham Dari ayahnya Dari Aisyah Hisham bin Urwa Dari Urwa Dari Aisyah Ini lihat ya Kata Abu Bakar bin Abi Shaiba Saya mendapati ini Dalam buku saya Kata para ulama Yang mengerti Sesuai Muslim Tiga hadis ini Wijadah Kenapa yang Muslim Meriwetkannya Kata beliau Walaupun dalam At-Tadrib Beliau menyebutkan Tiga hadis ini Yang disinyalir Sebagai hadis Wijadah Namun dalam Alfiahnya Dalam syarah Alfiahnya Beliau meluruskan Atau beliau menjawab Kritikan ini Kata beliau Beliau mengikuti Al-Rashid al-Attar Dalam hal ini Yang lebih dahulu Membela Imam Muslim Dalam periwayatan Ketiga hadis ini Apa pembelaannya Pembelaannya adalah Bahwa Imam Muslim Telah meriwetkan Ketiga hadis ini Ketiga hadis ini Dari jalan lain Secara mausul Kepada Hisham Dan kepada Abu Usama Kata Syed Ahmad Syakir Mengomentari jawabannya Suyuti Kata beliau Ini jawaban Benar Karena Muslim Memang demikian Imam Muslim Meriwetkannya Apa maksudnya Pembela jawaban ini Maksudnya Asal hadis Dari Apa Asal ketiga hadis ini Asalnya hadisnya Suhi Asalnya Suhi Ini Imam Muslim Sudah pegang jalannya Kan begitu Imam Muslim Sudah pegang jalannya Ini jalur Suhi ini Cuman Cuman Kenapa beliau bawakan Seperti ini Karena beliau sudah Pegang asal hadisnya Suhi Dan ini sudah pernah Kita pernah bahas di awal Dalam pembahasan Suhi Mengapa Buhor dan Muslim Kadang meriwetkan Hadis-hadis yang Zohirnya bermasalah Atau di dalamnya Ada hadis yang doif Kita sudah sebutkan Beberapa jawaban Waktu itu Kita katakan bahwa Secara umum Semua hadis-hadis yang Dipermasalahkan Dalam Suhi Buhori Muslim Misalnya dalam sanatnya Ada perawi yang doif Masalah Maka Kata para ulama Asal hadisnya Sudah mereka pegang Asal hadisnya itu Suhi Mereka sudah pegang Ada sanatnya Cuman karena Satu dan lain hal Mereka Lebih memilih Membawakan Sanat yang padanya ada Rawi yang doif Misalnya karena Sanatnya lebih ali Sanatnya lebih Lebih ali Atau misalnya Ada fawaid yang lain Yang Apa Beliau ingin tekankan Beliau ingin tonjolkan Sehingga beliau Membawakan riwayat Yang Zohirnya bermasalah Padahal Asal hadisnya Suhi Beliau sudah pegang Dengan sanat yang lain Ini salah satu jawaban Yang disebutkan disini Oleh Suyuti Rahimahullah Memang ketiga hadis ini Zohirnya Ketiga hadis ini Memang wijadah Kelihatan Jelas sekali wijadah Namun Asal hadisnya Beliau sudah Miliki Ya ini Semuanya direwayatkan Dengan jalan Jalan mosul Dari jalur yang lain Dari Hisham Dan dari Abu Usama Nah Ada pun alasan Beliau membawakan Riwayat wijadah Wallahualam Apa penyebab pastinya Mungkin butuh dibaca Apa butuh dibaca Syarah Soalnya muslim Penjelasan para ulama Dalam masalah ini Tapi mungkin Di antara alasan Yang kadang digunakan Dari para ulama Adalah untuk Tafanun Yang ini untuk Variasi dalam Periwayatan Wallahualam Kata beliau Jawaban yang kedua adalah Yang Dianggap Ujadah Ya muqati Adalah Kalau dia menemukan Hadis Di buku gurunya Di buku apa? Di buku gurunya Bukan di buku Bukan di buku dia sendiri Dari gurunya Maka bedakan Dua hal ini Maksudnya apa? Perhatikan Sigohnya Abu Bakar Bin Abi Syaibah Abu Bakar Bin Abi Syaibah Mengatakan Wajad tu fi kitabi An Hisham An Abihi Saya mendapati Ini tertulis Dalam buku saya Yakni Bahwa saya Meriwayatkannya Dari Hisham Dari ayahnya Dari Aisyah Lihat sampai sini ya Kata beliau disini Abu Bakar Bin Abi Syaibah Mendapati hadis Di buku dia sendiri Di buku catatan dia sendiri Cuma kemungkinan Abu Bakar Bin Abi Syaibah Mengatakan seperti ini Karena beliau tidak ingat Misalnya suatu hari Dia cek-cek buku-buku hadisnya Setelah dia cek Wah Ternyata saya punya Riwayat dari Hisham Dari ayahnya Dari Aisyah Saya tidak ingat Kapan saya riwayatkan Buku ini Kapan saya riwayatkan Hadis ini Saya lupa Kapan saya meriwayatkan Hadis ini dari Hisham Saya tidak ingat Cuma jelas ada Dalam buku saya ini Saya tidak akan mungkin Mencatat ini Kalau saya tidak yakin Ini sudah ada Dalam buku saya Maka disini konteksnya Abu Bakar Bin Abi Syaibah Lupa kapan beliau Mencatat hadis ini Meriwayatkan hadis ini Dari Hisham Cuma yang bisa dipastikan Beliau menulis Dalam bukunya Maka beliau pun Mimba Bil Amanah Mimba Bil Amanah Sekarang-sekarang Beliau mengatakan Ini hadis Saya tidak ingat Saya riwayatkan Dari Hisham Cuma ada dalam buku saya Dan buku saya Saya jamin Terjaga Jadi Mimba Bil Amanah Dan menghilangkan Yang namanya Tadlis Beliau tidak mentadlis Maka beliau sebutkan Terang-terangan Ini hadis Saya temukan dalam buku saya Ini buku saya Bukan sembarangan Buku saya sahih Saya temukan Hadis ini Dalam buku saya Dan saya yakin Semua yang saya tulis Dalam buku saya Saya mendengar Cuma masalahnya Yang ini saya lupa Kapan saya dengarnya Maka Mimba Bil Ihtiat Beliau bawakan Dalam Sigo ini Sementara Wijadaya Muqotiyah Adalah Dia mendapatkan Hadis di buku orang lain Buku gurunya Misalnya Atau buku orang lain Yang bukan gurunya Jadi bukan di buku dia sendiri Maka kata Jadi kata beliau Bedakan antara dua perkara ini Yang Mungkotiyah Adalah dia mendapati Dari buku orang lain Bukunya gurunya Bukunya siapa Dia mendapati Ada hadis di situ Ada pun yang terjadi Pada Bapak Rabi Nabi Syaibah Dia tidak mendapatkan Hadis dari buku orang lain Tapi dari buku dia sendiri Yang dia yakin Bukunya Jelas ya Karena itulah Syekh Ahmad Sakir Mengomentari jawaban ini Kata beliau Jawaban ini yang lebih tepat Dan lebih pas Di sini Dibandingkan jawaban yang pertama Jawaban yang pertama Ada kemungkinan Tapi jawaban ini yang Kata beliau Lebih bagus Karena kalau seorang rawi Mendapati dalam bukunya sendiri Suatu hadis yang direwetkan Dari gurunya Maka dia percaya Dia percaya bahwa Dia betul-betul Merewetkannya dari gurunya Walaupun kadang Hafalannya mengkhianati dia Maksudnya Ini yang jelas Semua hadis dalam buku saya ini Saya pertanggung jawabkan Saya pernah dengar dari guru saya Cuman saya tidak ingat Kama fa'al Abu Bakar bin Nabi Shaibah Rahimahullahu ta'ala Sebagai yang dilakukan oleh Abu Bakar bin Nabi Shaibah Rahimahullahu ta'ala Sudah ya Ini selesai pembahasan Berkenaan dengan Ayafan Sehingga dia pun lupa Pernah mendengar darinya Maka dia pun berhati-hati Dia pun mengatakan Bahwa saya mendapati Hadis ini dalam buku saya Dan ini yang dilakukan oleh Abu Bakar bin Nabi Shaibah Rahimahullahu ta'ala Baik Selesai pembahasan Al-Wijarah Al-Wijarah Pembahasan ke-25 Berkenaan dengan Tata cara penulisan hadis Bagaimana mendobatnya Dan bagaimana mentaqidnya Dan ini Nau yang ke-25 ini Masuk dalam ilmu riwayah Masuk dalam pembahasan ilmu Riwayah Bukan ilmu Bukan ilmu dirwayah Masuk dalam kategori ilmu hadis Riwayatan Walaisa Ada kekeliruan dalam penulisan Bagaimana cara memperbaikinya Bagaimana cara Meralatnya Merevisi tulisannya Dan seterusnya Kata Ibn Kasih Rahimahullah Wa qadu warara fi sahihi muslimin An abi sa'idin Sa'idin merfu'a Mangkataba'an Nishay'ansi wal qur'ani Fal-yamhuh Ya Di sini beliau membawakan Satu permasalahan yang pertama Berkenaan dengan Hukmu kitabatil hadis Apa hukumnya Menulis hadis Apa hukumnya menulis Menulis hadis Kata beliau Imam muslim Rahimahullah Atau disebutkan dalam Sahih muslim Dari sahabat Abu sa'id al-khudri Secara Beliau berkata Rasulullah S.A.W. bersabda Siapa yang menuliskan Hadis Dariku Atau siapa yang menuliskan Sesuatu dariku Selain Quran Maka hendaknya dia hapus Maka hendaknya dia Dia hapus Nah Maka ini dijadikan Landasan Ataupun dasar Dari sebagian Sahabat Dan juga Sebagian ulama Yang tidak Menyukai Atau tidak membolehkan Menulis hadis Dan ini juga Yang menjadi Alasan Apa namanya Kebanyakan Atau Sejumlah ulama Di zaman terdahulu Mereka bergantung Dengan hafalan mereka Ini salah satu alasannya Mereka tergantung Dan hanya Bersandarkan pada Hafalan mereka Dalam menghafal Dan tidak menulis hadis Tidak menulis hadis Ini jelas Menunjukkan Larangan menulis Hadis Di antara Kata Ibn Sola Di antara yang kami Riwayatkan darinya Pendapat yang Karohah Membenci Menulis hadis Yang dimaksud dengan Karohah disini Adalah Karohah Dut-Tahrim Yang dimengharamkan Menulis hadis Bukan hanya makruh Tapi mengharamkan Menulis Hadis Kata beliau Di antara yang Kami riwayatkan Berpendapat darinya Adalah Umar Dari kalangan sahabat Umar Dan selainnya Dari kalangan sahabat Dan tabi'in Mereka semua Mengharamkan Menulis hadis Kemudian kata Ibn Sola Yang Ibn Sola Di antara sahabat Atau di antara ulama Yang kami riwayatkan Darinya Membolehkan Menulis hadis Atau bahkan Dia sendiri yang melakukannya Dia sendiri menulis hadis Di antaranya adalah Aliun Wabunuhul Hasan Wabunuhul Hasan Wabunuhul Hasan Wabdullah Wabunuhul Amr bin As Ibnil As Fijam'in minas sahabati Wattabi'in Dan sejumlah sahabat Serta tabi'in yang lain Taip Kata Ibn Kasir Membawakan dari Yang menguatkan Pendapat yang kedua Yang membolehkan Menulis hadis Adalah sabda Rasulullah SAW Tulislah untuk Abu Shah Ini saya ingat saya Kalau Kalau nggak saya ingat Di Fatuh Mekah Di Fatuh Mekah Ketika beliau berkhutbah Dan Banyak menyampaikan Ada beberapa masalah Yang beliau sampaikan Dalam perkara agama Kemudian Abu Shah Berkata Beliau sahabat dari Yaman Sahabat dari Yaman Beliau Abu Shah mengatakan Uktub liya Rasulullah Tuliskan untuk saya Wahai Rasulullah Apa yang disampaikan tadi Poin-poin syariat Yang disampaikan tadi Tolong tuliskan untuk saya Saya mau bawa pulang Maka kata Nabi SAW Uktub liya Rasulullah Tuliskan Materi Apa Yang disampaikan tadi Khutbah yang disampaikan tadi Kepada Abu Shah Taib Wa qad taharrara Hadha Hadha al-faslu Fi awa'ili kitab Binal muqaddimat Walillahilhamd Dan kami telah membahas Masalah ini Panjang lebar Mengenai buhukum Boleh tidaknya menulis hadis Di awal-awal kitab kami Al-muqaddimat Walillahilhamd Taib Subhanallah banyak sekali ya Ada beberapa Pembahasan-pembahasan Yang sudah lewat Beliau mengatakan Kami sudah paparkan Panjang lebar Sudah jelaskan Kami sudah Apa namanya Terangkan dalam Al-muqaddimat Sayang sekali ini Kitab Termasuk kitab Yang mafkud Dari karyanya Minukathir Wahimahullah Enggak diketahui Keberadaannya Allah Dan pendapat yang kedua ini Ini pendapat yang kemudian Bisa dikatakan Sepakat para ulama Setelahnya Mereka 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 Sekarangkan para ulama Ketua Menyuruh Menyuruh menulis Menyuruh menuliskan Untuk Abu Syah Kata Al-Bayhaqi Ibn Sulah Dan selainnya Memadukan dua hadis ini Kata beliau Kemungkinan larangan itu Diucapkan oleh Nabi SAW Ketika ada kekhawatiran Al-Quran Bercampur dengan Hadis Al-Hadis Bercampur dengan Quran Karena Al-Quran Waktu itu ditulis Tentunya Ada kutab Ada jurutulis Nabi SAW Ada Mu'ayyib Nabi Sufyan Ada Zaid Ibn Sabit Nam Dan Para sahabat yang lain Nam Ubayy bin Kaab Kemudian Al-Khulafah Al-Arbah Semuanya para penulis Wahyu Maka Wahyu ketika itu Al-Quran ditulis Maka Ketika hadis juga ditulis Khawatir Adakan ada Iltibas Jangan sampai mengira ini Quran pada hal hadis Maka untuk mencegah Terjadinya Iltibas Nabi SAW Katanya Mungkin Larangan ini ditujukan ke sana Kemudian hadis Yang membolehkan Mengizinkan untuk menulis Ini kemungkinan terjadi Setelah Amannya hal tersebut Setelah amannya hal Hal tersebut Ini setelah Sudah jelas Mana hadis Mana Quran Dan tidak dikhawatirkan lagi Iltibas Maka Dibolehkan Wallahu'alam Karena itulah kata beliau Karena itulah Telah dikutip Ijma' ulama' Di zaman-zaman belakangan Akan bolehnya Menulis hadis Sebagai mana Dikutip oleh Al-Qadiyya Dalam al-ilma' Kata beliau Dan pembolehan menulis Hadis ini adalah Perkara yang Mustafid Tersebar Masyur Tanpa ada yang mengingkari Tanpa ada yang Mengingkari Ini selesai Pembahasan Berkenaan dengan Masalah yang pertama Mengenai Hukmu Kitabatil Hadis Jawabannya adalah Jais Qala Sheikh Amr Shaqir Rahimahullahu ta'ala Fi al-Ba'is al-Hadis Ikhtalaf as-sohabatu qadima Fi jawazi kitabatil ahadith Fakarihaha ba'duhum Li hadithi Abi Sa'idin al-Khudri Radiyallahu anhu Anna Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Kala La taktubu anni Siwa La taktubu anni Shai'a Illa Al-Quran Kata beliau Para sahabat Terdahulu Yang ini di zaman-zaman sebelumnya Zaman-zaman awal Para sahabat berbeda pendapat Mengenai Boleh tidaknya menulis hadith Sebagian memakruhkan Yang ini mengharamkan Sebagai yang sudah disebutkan Memakruhkan Yang ini mengharamkan Kerawah atau tahrim Berdasarkan hadithnya Abu Sa'id yang disebutkan Jangan tulis dari saya Sedikit pun Kecuali Quran Siapa yang menulis dari saya Sesuatu selain Quran Maka dihapus Pendapat yang kedua Wa aktarus sahabati Ala jawazil kitabati Wahuwal qawlus sahih Pendapat kedua adalah Pendapat mayoritas sahabat Yang menyatakan Bolehnya menulis hadith Dan inilah pendapat Yang paling benar Inilah pendapat yang benar Muqadda ajabal ulama' An hadithi Abi Sa'idin Bi'ajubah Lantas bagaimana Dengan hadith Abu Sa'id Yang melarang Ada beberapa jawaban Kata beliau Sebagian ulama' Ada yang langsung Menduaifkan hadithnya Mentalil hadithnya Dengan mengatakan Hadithnya Mawquf Ala Abi Sa'id Maka tidak bisa dipakai Untuk Yukabilu Al hadithah sahih Namun kata Syekh Masyakir Jawaban pertama ini Ini kepada Satu mahal Yaitu Mahal al-mana' Terlarangnya Menulis hadith Itu dalam konteks Kalau menulis Quran dan menuliskan hadith Bersama dengan Quran Di satu lembar Misalnya dia punya Satu lembar Dia tulis Quran Setengah halaman Setengah halaman lain Setengah halaman lagi Dia menulis Hadith misalnya Ini kata beliau Larangan diarahkan ke sini Menurut pendapat yang kedua ini Kenapa Karena ada kekhawatiran Bagi orang yang tidak faham Nanti dikira itu semua Al-Quran Padahal Sebagiannya hadith Jawaban yang ketiga Wa ajaba akharun Bi anna nahya an zalika Khasun Bi anna nahya an zalika Khasun Biman wasaqa bihifzhi Biman wasiqa bihifzhi Khawfat tikalihi al-kitab Wa anna man lam yasik bihifzhi Falahu ayyaktub Ini Mahal yang lain Sebagian mengatakan Jawaban yang ketiga Bahwa larangan ini Hanya berlaku Bagi orang yang Mengkhawatirkan hafalannya Yang tidak percaya Dengan hafalannya Ya Afon Terbalik Larangan ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jawaban yang ketiga mengatakan Larangan menulis hadis ini bagi yang percaya dengan hafalannya Yang yakin dengan kekuatan hafalannya Kalau dia yakin dengan kekuatan hafalannya Jangan dia tulis Karena khawatir nanti dia bersandar pada buku Kalau sudah terlanjur dia tulis Nanti hafalannya melemah Jadi kalau dia percaya pada hafalannya Jaga hafalannya dengan cara tidak menulis Dan kita katakan mungkin ini salah satu alasan Mengapa sebagian ulama seperti Waqi Ibnul Jarrah dan lainnya Tidak pernah menulis hadis Sementara yang kurang percaya dengan hafalannya Dia tahu hafalannya kurang bagus Maka dia boleh menulis Kata Syekh Masyakir Rahimahullah Tiga jawaban disebutkan disini Semua atau ketiga jawaban yang tersebut disini Semuanya tidak ada yang kuat Jawaban yang benarnya Jawaban yang benar adalah jawaban yang keempat Yaitu bahwa hadis yang melarang Mansuuh hukumnya dengan hadis yang membolehkan Di antaranya Dalam riwayat Bukhari Muslim bahwa Abu Shah Al-Yamani Minta kepada Rasulullah SAW agar dituliskan Ada beberapa hal yang beliau dengarkan dari khutbah Yang beliau sampaikan di Fatuh Mekah Maka beliau bersabda Ini dalil yang pertama yang membolehkan Yang memansuh hadis yang melarang Hadis yang kedua Dalil yang kedua Kata Abdullah bin Amr bin Al-Asya Rasulullah Saya mendengarkan beberapa sabda Yang Anda ucapkan Apakah saya boleh menulisnya Kata beliau boleh Walaupun dalam keadaan marah dan ridho Kata beliau boleh Karena saya tidak pernah mengucapkan Kecuali kebenaran Walaupun dalam keadaan saya marah Baik dalam keadaan ridho maupun marah Ini dalam riwayat lain disebutkan Bahwa Mengkandangkan Menulis semua Dan bisa Kamu menulis semua Ucapan Nabi Manusia biasa Beliau bisa marah Sama seperti manusia yang lain marah Manusia biasa Di satu sisi Yang ditulis Yang jelas-jelas Tapi kamu menulis semuanya Seperti manusia Biasa marah Maka beliau pun menanyakan Hal ini kepada Rasulullah Apakah betul Saya hanya boleh menulis hadis ketika anda ridho Ada pun ketika marah Saya tidak boleh menulis Kata beliau Uktub Tulis Tulis dari saya Karena semua yang saya katakan itu benar Dalil yang ketiga Yang membolehkan Rawal Bukhari Nabi Hurairah Radiyallahu anhu Radiyallahu anhu Anahu Kala Kana rajulun minal ansar Ya Jelisu ila Rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Faya Sma'u minhu Al-haditha Faya U'jibuhu Wala Yahfadhu Faya Ini hadisnya disebutkan Di bawah Doifun Jiddan Doifun Jiddan Labas 6 Kata beliau Dari Abu Hurairah Ada seorang Sahabat ansar Yang duduk Bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian dia mendengarkan hadis Yang membuat dia Kagum Dengannya Namun dia tidak mampu Menghafalnya Maka dia pun Mengeluhkan hal itu Kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian beliau bersabda Tulislah Apa Gunakan tangan kananmu Beliau pun mengisyaratkan Ya ini tulislah Ini hadis yang keempat 6 Hadis yang keempat Kemudian ada hadis-hadis Yang semisal dengannya Misalnya hadis Dalam riwayat Al-Khutib Al-Baghdadi Dengan sanat yang sahih Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Qayyidul ilma bil kitabah Qayyidul ilma bil kitabah Ikatlah ilmu dengan tulisan Taib Ini sejumlah hadis Ini sejumlah hadis Yang disebutkan oleh Syekh Hamad Syakir Rahimahullahu ta'ala Sebagai nasih Dari hadis-hadis Yang melarang 6 Wallahu ta'ala A'lam bisawab Kemudian kata beliau Rahimahullahu ta'ala Setelah menyebutkan Empat hadis ini Wahadihi Wahadihi al-ahadithu Wahadihi al-ahadithu Ma astiqrari al-amali Bayna aksari Sahabati Wa tabi'in Summa attifaqi Al-umma ti ba'da thalika Ala jawaziha Kullu hadha yadullu Ala anna hadithu Abu Sayyid Mansuqun Wa anna hu Kana fi awwalil amri Hina khifa Ashtigaluhum Anil Qur'an Wa hina khifa Ikhtilatu Ghairil Qur'an Ibil Qur'an Kata beliau Semua hadis-hadis ini Semuanya menunjukkan Bahwa hadisnya Abu Sayyid Mansuq Bahwa itu semua Bahwa hadisnya Abu Sayyid Itu Diucapkan di awal Islam Ketika dikhawatirkan Para sahabat Lebih sibuk dengan hadis Dibandingkan Qur'an Atau adanya kekhawatiran Nanti Qur'an Selain Qur'an Bercampur dengan Qur'an Jadi empat dalil ini Menjadi nasih Ditambah lagi Ditambah lagi Ma'a Ma'astikroril amal Ditambah lagi Dan ini dikuatkan Dengan amalannya Mayoritas sahabat dan tabi'in Serta kesepakatan umat Setelahnya Akan bolehnya Menulis hadis Qala rahimahullah Wahadithu Abi Syah Fi awakhiri hayatin Nabi Sallallahu alaihissalam Wa kadhalika ikhbaru Abi Hurairah Wahuwa mutakhirul Islam Anna Abdallah bin Omar Ikana yaktub Di antara dalil Kalau ada yang bertanya Mana buktinya Nasih Di antara syarat Nasih kan Ayu'lamat tarikh Kita mengetahui Mana hadis mutakaddim Mana hadis mutakhir Mana buktinya Hadis-hadis ini Menasih hadisnya Abu Syah Kata beliau Adapun hadisnya Abu Syah Dia terjadi di tahun 8 Hijriah Yang kan Fatuh Mekah Itu akhir-akhir kehidupan Nabi Sallallahu alaihissalam Dua tahun terakhir Kehidupan Nabi Sallallahu alaihissalam Maka jelas Dia nasih Lebih di belakang Dibandingkan Harisnya Abu Syahid Demikian pula Abu Hurairah Dimana Abu Hurairah Juga masuk Islam Di tahun-tahun terakhir Tepatnya setelah perang Perang apa? Abu Hurairah masuk Islam Tahun ke-6 Hijriah Tahun ke-7 Perang Apa? Yang beliau makan racun di situ 6 Kenapa lupa sekali? Perang badar Eh perang Apa? Yang Nabi Sallallahu alaihissalam Mushalah dengan Dengan apa namanya? Dengan tanahnya Perang apa namanya? Ya Allah Nasih itu Ya tahun-tahun terakhir Abu Hurairah kan cuma 4 tahun Bersahabat dengan Nabi Sallallahu alaihissalam Setidaknya tahun Tahun ke-6 Tahun ke-7 Hijriah Sementara Habis hadisnya Abu Syah Lebih di belakang lagi Tahun 8 Hijriah Tahun 8 Hijriah Bulan Ramadan Bulan Ramadan Keluar dari situ Syawal Aduh Qadah Iya Ramadan atau Syawal ya Nah Tapi ala kulihal Ini menunjukkan bahwa Hadisnya Abu Syahid Itu mutakaddim Dan hadisnya Abu Hurairah Serta Abu Syah Itu mutakhir Dimana Abu Hurairah Dimana Abu Hurairah Mengatakan Abdullah bin Umar Menulis Jelas ya Abdullah bin Umar Menulis Dan bahwa Abu Hurairah Tidak menulis Menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Amr bin As Baru menulis Abdullah bin Umar bin As Menulis setelah masuk Islamnya Abu Hurairah Seandainya hadisnya Abu Syahid Itu lebih Lebih di belakang Seandainya hadis Abu Syahid Yang melarang Itu lebih Lebih di belakang Dibandingkan hadis yang membolehkan Tentunya Hal itu akan maruf Di kalangan para sahabat Kemudian setelah itu Datanglah ijma' Dari umat ini Yang mana ijma'nya ini Qat'i Artinya bukan ijma' Dhani Bukan ijma' Sukuti Ini ijma' Qat'i Setelah adanya Korina Yang menunjukkan bahwasanya Hadis yang membolehkan Itu yang terakhir Yang ini nasih Apa itu ijma' Yaitu adanya ijma' Yang sabit Secara mutawakir Al-amali Ini diantara contoh Ijma' Yang berupa Amal Dari setiap Tawa'if Umat ini Ba'da sadri Awal Radiyallahu Anhum ajma'in Wa qada qala Ibn Salah Annahu Zala Thalika Al-khilaf Wa ajma'al Muslimuna Ala tasuwi' Thalika Wa ibahatihi Walau 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 La tadwi'nuhu Fil Kutubi Ladar Wasa Fil Akhirah Kata Ibn Salah Kemudian khilaf itu Yang ada di awal-awal sahabat Kemudian hilang Dan Kaum muslimin Kemudian Ijma' Sepakat akan Bolehnya menulis Hadis Seandainya hadis-hadis tersebut Tidak ditulis Niscaya dia akan hilang Atau hadis-hadis tersebut Akan hilang Dari Di masa-masa belakangan Wa la qada sadaqa Rahimahullah Kata Syekh Ahmad Syakir Mengomentari kalamnya Ibn Salah Beliau Rahimahullah Sangat tepat Dalam hal ini Taib Wallahu ta'ala Alam Bisawab Natai biadal qadr Walilmu inda Allah Nasarullah ta'ala Yu'allimana Mimma yaunfa'una Wa ayyaunfa'ana Bimma alamana Innahu Wali'u dhalik Walqadiru alayh Subhanakallahumma Bihamdik Ash'haru an la ilaha illa anta astaghfirka atubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin Wallahu minkum ala ta'akhur Assalamualaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum wa rahmatullahi 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 wa